Viral polisi di Bandung ditantang duel dua preman, sambil menodongkan sajam. Dalam video tersebut, kejadiannya terlihat di sisi jalan, pelaku menggunakan baju hitam beberapa kali mendorong anggota polisi tersebut. Polisi yang didorong terlihat mengelak dan menghempaskan tangan pelaku. Di sisi lain, teman pelaku yang mendorong polisi tersebut, terlihat membawa sajam. Pelaku yang beberapa kali mendorong polisi tersebut seakan mengajak duel, dan beberapa kali menyuruh polisi melepas bajunya. Lepas baju, lepas baju, kata pelaku. Namun, polisi tersebut tak terpacing dengan tingkah pelaku. Kapolresta Bandung, Kombes Kuswarowibowo, membenarkan peristiwa itu, terjadi di Jalan Taman Kopo Indah 1, Kecamatan Margahayu. Itu kejadian satu bulan lalu dan pelakunya sudah ditahan, tepatnya pada Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023, kata Kusrawo, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023. Kusrawo mengungkapkan, pelaku berinisial UI dan DS. Sedangkan polisi yang ditantang, yakni Deni Suharlan, bertugas di bagian lantas Polsek Margahayu. Adapun kronologis kejadian saat telapor pulang melaksanakan gatur lalu lintas, mendapatkan berita dari warga, bahwa ada yang mengacungkan sajam berukuran 1,5 meter dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku yang mengacungkan sajam menggunakan motor di Jalan Taman Kopo Indah I Blok C, Desa Margahayu Selatan Kecmargahayu, Kabupaten Bandung. Kemudian, Deni mengejar dan memberhentiakan sepeda motor tersebut. Setelah berhenti, ia turun dari mobil dinasnya, dan pelaku turun dari sepeda motornya. Lalu pelaku menantang ngajak duel terhadap pelapor. Selain itu, kata Kusworo, pelaku melakukan pemukulan pada polisi namun keburu ditangkis. Tidak lama kemudian anggota Polsek Margahayu, yang berpakaian dinas dan preman mengamankan pelaku tersebut. Dibawa ke kantor Polsek Margahayu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, tuturnya. Terima kasih telah menonton!